Halo, selamat siang Style Lover saya dengan Mangkun Goro ke-10 Hari ini ada sedikit cerita, diskusi, dan sharing sedikit lah ke teman-teman semua Keseharian tentu ya mengurus keperluan administrasi kegiatan yang kami lakukan di Mangkun Negaran Dimana hari ini tentu apa yang kami lakukan saat ini berfokus banyak sekali pada melestarikan Dan tentu mengembangkan kebudayaan Jawa yang kita miliki ini Tentu segala sesuatu ini ibarat kita hari ini di era modern ini bagaimana kebudayaan Jawa ini bisa terus berkembang Bisa terus kontekstual seiring dengan perkembangan zaman Dan bagaimana kebudayaan ini juga bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dari masyarakat Dimulai dari kami untuk masyarakat Tentunya dalam beberapa waktu ke depan ini akan ada beberapa kegiatan Kita di bulan Oktober ini akan ada banyak sekali kegiatan Terkait dengan tentu menyambut hari batik dan sebagainya Yang mana nanti akan kita umumkan melalui platform sosial media Mangkun Negaran Setelah itu kita juga ada beberapa rencana untuk pembangunan museum temporer Yang rencananya akan kami launching di bulan Desember Tentunya seiring dengan itu semua Juga pengembangan dari sisi digital platform Mangkun Negaran Dari sisi branding Mangkun Negaran dan sebagainya yang akan segera kita selesaikan Supaya kemajuan ini, pergerakan ini terus Rodanya terus berputar dan tentu publik juga bisa menjadi bagian dari ini semua Kalau waktu luang saya biasanya Kalau ada waktu luang yang cukup panjang ya Saya biasanya menghabiskan waktunya untuk traveling, untuk jalan-jalan Ya mungkin yang deket-deket Solo banyak ya Tempat-tempat yang cukup indah juga Seperti ya mungkin di Tawang Mangu Di Wonogiri Jogja pun luar biasa sekali Dengan segala kekayaan yang ada di sana Kalau ada waktu yang lebih panjang ya travelingnya lebih jauh-jauh Atau mungkin kalau sempat juga naik gunung gitu Tapi saya sendiri juga sangat hobi traveling Sangat-sangat hobi motret juga fotografi Kalau di Mangkun Negaran sendiri spot favorit saya agak susah ya Ruangan ini juga spot yang saya sangat suka juga sebetulnya Walaupun lebih banyak bekerja dan meeting di sini Selain dari itu ya tentunya Kalau sore-sore mungkin di depan pendopo Di kolam atau tentunya sekarang di Taman Pracima Yang menurut saya sangat nyaman dan sangat indah juga Jadi ada beberapa tempat tentunya Tapi ya saya rasa hampir semua penjuru di pro itu indah sih Jadi saya nikmati semuanya Mungkin kata kunci itu sebetulnya dikemasan ya Jadi rootsnya semua sama akarnya semua tetap sama Tapi tinggal bagaimana kita mengemasnya hari ini supaya menarik interest lah Menarik ketertarikan dari anak-anak muda Misalnya dari kegiatan yang kita lakukan Dari bagaimana mengemas kegiatan yang kita lakukan gitu ya Jadi tidak hanya melihat tapi juga menjadi bagiannya gitu Nah ini kita buka kesempatan Kita juga mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang mengundang wisatawan Terutama anak-anak muda untuk bisa datang ke manggung negaran Dan juga belajar tentang tari, tentang karawitan Tentang menulis aksara Jawa tapi tentu yang lebih simpel ya Dan tentunya juga mengadakan kegiatan-kegiatan event-event yang lebih identik juga dengan anak-anak muda gitu Seperti di Pamedan hari ini kita banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan Beberapa waktu yang lalu kita juga mengadakan satu dalam cita Bersama dengan titi mangsa, dengan kata data Nah ini kegiatan yang tentunya demografinya ini banyak anak muda gitu Dan luar biasa sekali sebetulnya bagaimana juga ketika kami mengadakan beberapa waktu lalu Kita mengadakan kirapusoko malam satu suruh juga Disitu sebetulnya fenomena yang sangat menarik ya Bagaimana ternyata banyak sekali anak muda yang hadir gitu Saya melihat secara kasat mata gitu ya dengan barisan kirap yang begitu ramainya, begitu panjangnya Ternyata dari pengamatan saya mungkin hampir 40% ya 30-40% itu ternyata anak-anak muda Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang pertama gitu Tapi yang penting untuk saya bagaimana ketertarikan ini bisa kita pancarkan kepada anak-anak muda Karena ya anak-anak muda ini kita termasuk saya adalah Kita adalah generasi penerus bangsa dan generasi yang meneruskan kebudayaan identitas yang kita miliki bersama ini Dan bagaimana pengetahuan ini tentu menjadi sesuatu yang terus diturun-temurunkan Supaya pengetahuan ini terus lestari dan harapannya tentu terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman Jadi peran anak-anak muda disini tentu sangat penting Ketertarikan anak muda pun juga sangat meningkat hari ini Jadi ini artinya suatu tanda positif bahwa apa yang kami lakukan di mangku negara ini Ini tentu disenangi juga oleh anak-anak muda Mungkin yang paling berkesan tetap ya ketika Jumenengan ya ketika pengukuhan itu tentu Itu kan hari yang ya sudah pasti hanya satu kali seumur hidup Jadi itu momen yang sangat memorable Momen yang sangat sakral dan tentunya momen yang akan terus saya ingat sepanjang masa gitu ya Itu menjadi awal penanda baru dan ya harapannya itu tentu menjadi awal yang baik untuk kita semua ya Bagaimana ini menjadi selama satu tahun ini tentu belum waktu yang panjang Tapi menjadi suatu kebahagiaan menjadi suatu kebanggaan juga bagi saya untuk bagaimana bisa menjadi bagian Dan bahkan meneruskan apa yang telah ditinggalkan dibangun dan ditinggalkan hingga hari ini oleh para leluhur saya Oleh tentu ayah saya sendiri jadi ini merupakan sesuatu yang menyenangkan dan tentunya kebanggaan yang besar gitu Dan harapannya tentu dari awal mulai itu menjadi suatu kesempatan untuk bagaimana mangkun negara semakin bisa maju Dan lebih pentingnya lagi tentu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!